round ke-11 turnamen kandidat 2021 pimpinan klasmen sementara Ian Nepomniasi berhadapan dengan peringkat kedua Fabiano Caruana partai catur ini sendiri diawali dengan Faresis Coach pada permainan 4 kuda selanjutnya pion makan pion di D4 dibalas dengan kuda makan pion gajah hitam ke B4 mengepen kuda putih yang sedang melindungi pion di E4 kuda makan kuda di C6 Caruana membalas dengan pion B makan kuda Nepo selanjutnya melindungi pion di E4 dengan melangkahkan gajah ke D3 pion hitam D5 dan setelah pion makan pion di D5 kedua pemain rokade pendek langkah selanjutnya dari Caruana adalah gajah G4 menyerang menteri Nepo merespon dengan pion F3 balik menyerang gajah gajah ke H5 kemudian gajah putih ke G5 mengepin kuda hitam menteri hitam ke D6 gajah makan kuda di F6 dibalas dengan menteri makan gajah Nepo selanjutnya melangkahkan pion makan pion C6 pada titik ini Nepo sudah unggul dua pion atas Caruana permainan berlanjut dengan langkah gajah makan kuda di C3 dibalas dengan pion makan gajah menteri makan pion di C3 sekaligus menyerang pion di C6 Nepo merespon dengan langkah gajah ke E4 kemudian Caruana melangkahkan gajah G6 mengadu gajah langkah selanjutnya dari ia Nepomniacci adalah menteri D7 melindungi pion sekaligus menyerang pion hitam C7 Caruana menjawab dengan langkah benteng A ke D8 dan mengizinkan menteri putih makan pion di C7 Fabiano Caruana selanjutnya melakukan skak dengan menteri ke C5 raja bergeser ke H1 gajah makan gajah dibalas dengan pion makan gajah selanjutnya benteng hitam C8 menyerang menteri menteri putih bergeser ke D7 menteri makan pion C6 Nepo merespon dengan menteri makan pion A7 menteri hitam makan pion di E4 dan putih pun menjawab dengan benteng F ke E1 menyerang menteri dan setelah menteri hitam makan pion di C2 Nepo mulai mencoba menyekolahkan pion bebasnya dengan mendorong pion ke A4 Karuana merespon dengan langkah menteri ke C5 mengadu menteri dan setelah menteri makan menteri hitam balas dengan benteng makan menteri putih kemudian terus mendorong pion bebas pion A5 Karuana langsung merespon dengan benteng ke A8 pion A6 pion hitam H5 Nepo selanjutnya melangkahkan benteng E ke B1 apabila pada posisi ini Karuana mencoba menyerang pion putih dengan benteng ke C6 maka pion ke A7 dan jika sekarang benteng hitam ke C7 maka Karuana akan kalah tentu di level seperti mereka blunder seperti itu tak terjadi karena pada posisi ini Karuana melangkahkan Raja ke G7 Nepo selanjutnya melangkahkan benteng ke B6 benteng hitam A7 Raja ke G1 kemudian benteng hitam C2 pion putih H3 pion hitam F6 benteng putih K3 Raja hitam ke G6 Raja putih ke H2 berusaha menyeberangkan Raja ke G3 Karuana langsung merespon dengan mendorong pion ke H4 langkah selanjutnya dari Ia Nepo Miyachi adalah benteng ke A1 benteng hitam ke C4 Raja putih ke G1 benteng kembali ke C2 Nepo selanjutnya melangkahkan benteng ke A4 menyerang pion di H4 Karuana membiarkannya dan melangkahkan benteng ke D2 benteng putih melakukan skak di G4 dan setelah Raja menghindar ke F7 benteng makan pion di H4 Karuana kemudian melangkahkan benteng ke A2 bersiap mencaplok pion di A6 langkah selanjutnya dari Ia Nepo Miyachi adalah benteng ke B7 skak benteng makan benteng dibalas dengan pion makan benteng satu petak menuju wisuda pion Karuana mengatasi ancaman ini dengan mengeser benteng ke B2 Nepo selanjutnya melangkahkan benteng ke A4 langsung dibalas dengan benteng makan pion B7 dan akhirnya setelah Nepo melangkahkan Raja ke petak H2 kedua pemain pun bersepakat jika hasil dari permainan ini adalah imbang dan dengan hasil ini Ia Nepo Miyachi masih kokoh di puncak kelas main sementara sedangkan Fabiano Karuana harus rela turun peringkat ke posisi 3 karena digeser oleh Hanis Giri yang berhasil mengalahkan Ding Liren pada round ke-11 turnamen kali ini dan inilah hasil semua pertandingan pada round ke-11 dan juga kelas main sementara FIDE KANDIDAT TURNAMEN 2021 KANDIDAT TURNAMEN 2021 KANDIDAT TURNAMEN 2021 telah menunggu